Kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesan Renal Zaitun Panjenggumilang memasuki babok baru. Kepolisian menemukan tindak pidana baru, yaitu terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Juhan Dhani, Raharjo Puro. Menurutnya, sejumlah barang bukti juga sudah dikirim ke bagian laboratorium forensik. Ia juga menjelaskan terkait tindak pidana UU ITE yang menjerat Panjenggumilang sudah dimasukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada Kejaksaan. Ini menjelaskan penyidik melaksanakan gelar perkara tambahan pada Rabu kemarin karena menemukan dugaan tindak pidana lain. Sementara pada gelar perkara awal yang digelar Senin lalu, penyidik mentersangkakan Panjenggumilang dengan pasal tentang penistaan agama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.